Kedua bocah yang masih duduk di bangku SD dan SMP ini hingga babak belur. Beruntung, asi Harry diketahui warga hingga akhirnya kedua bocah ini dibebaskan dari belenggu rantai. Tidak terima anaknya disiksa dan dirantai, keluarga besar David dan Teddy langsung didatangi Harry. Beruntung, masa yang sudah malah ini dapat gildam oleh tokoh masyarakat tempat. Kepada orang tua korban, Harry mengaku kesal dengan ulah kedua anak yang kepergok mencuri makanan burung di tokohnya. Beruntung, asi masa ini dapat gildam meski tidak ada satupun petugas kepolisian datang ke lokasi kejadian. Namun pihak keluarga tetap akan menutup Harry dan melaporkannya ke Polres Tabanjang. Terima kasih. Terima kasih.